Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan MJ Channel pada video kali ini saya akan membahas terkait Dewan Pengawas KPK sesuai dengan undang-undang yang kemarin disahkan oleh DPR bahwa Dewan Pengawas ini hak prerogatif dari Presiden Jokowi karena Jokowi bisa menunjuk, bisa memilih Dewan Pengawas sesuai yang diinginkan tentu yang punya kredibilitas, punya integritas ini sesuai dengan apa yang disampaikan Jokowi kemarin, nah terkait Dewan Pengawas ini teman-teman ada 3 berita yang cukup menarik yang akan kita sajikan pada video ini yaitu yang pertama adalah bocoran Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi, kemudian yang kedua, rumor Ahok jadi Dewan Pengawas apa kata Jokowi kemudian yang ketiga, ICW tolak seluruh konsep Dewan Pengawas KPK menarik untuk kita bahas teman-teman tetapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Bocoran Anggota Dewan Pengawas KPK pilihan Jokowi Menteri Sekretaris Negara Pratikno memberikan kisi-kisi kriteria calon anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi lantas seperti apa sosok calon anggota Dewan Pengawas KPK macam-macam tentu saja ahli hukum yang akan banyak ya tapi juga ada non-hukum ada dimensi sosial muncul kata Pratikno saat ditemui di Gedung Grida Bakti Jakarta pada hari Senin 4 November 2019 Pratikno mengemukakan Presiden saat ini masih mendengarkan masukan dari berbagai pihak perihal pemilihan calon anggota Dewan KPK meskipun sudah ada beberapa nama namun belum final sementara ini Pak Presiden setiap saat ketemu selalu meminta masukan kira-kira siapa intinya kan mengawal kerja pimpinan KPK yang baru tapi belum diputuskan final sekarang masih listing kata Pratikno sebelumnya Presiden Jokowi mengaku sudah berusukan mencari calon anggota Dewan KPK untuk periode 2019 2023 berbicara saat berbincang dengan awak media di Istana Merdeka Komplek Istana Presiden pekan lalu Jokowi mengatakan telah menerima berbagai masukan dari sejumlah pemangku kepentingan untuk calon Dewas KPK kita masih dalam proses mendapatkan masukan untuk siapa yang nanti bisa duduk di Dewan Pengawas KPK kata Jokowi pada hari Jumat 1 November 2019 Jokowi menyampaikan seluruh anggota Dewas KPK akan dilantik bersamaan dengan pengambilan sumpah pimpinan Komisioner KPK yang baru pada Desember mendatang hal ini sudah tercantum di peraturan peralian yang ada Kepala Negara menegaskan proses pemilihan anggota Dewas pun tidak akan melalui mekanisme panitia seleksi seperti pemilihan Komisioner KPK terlepas dari itu Jokowi pun memberikan garansi untuk pertama kalinya tidak lewat pansel tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik kata Jokowi nah itulah teman-teman yang disampaikan oleh Jokowi bahwa Dewan Pengawas untuk periode pertama ini tidak dipilih melalui panitia seleksi tetapi dipilih langsung oleh Presiden berarti ini adalah bagian hak prerogatif Presiden dan tentunya ini juga sesuai dengan undang-undang KPK yang baru bahwa untuk pertama kalinya Dewan Pengawas dipilih oleh Presiden dan untuk periode berikutnya akan melalui panitia seleksi ini pun menemui prokontra di masyarakat kenapa yang memilih Dewan Pengawas itu Presiden bukan melalui panitia seleksi kemudian diajukan ke DPR itulah teman-teman berita pertama yang kita bisa sajikan dan teman-teman nanti bisa berkomentar di kolom komentar berita yang berikutnya adalah rumor Ahok jadi anggota Dewan Pengawas KPK apa kata Jokowi Presiden Jokowi angkat bicara berhial rumor sejumlah sosok yang bakal menjadi anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi selain mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Jayapurnama alias Ahok alias BTP nama lain yang mengemuka adalah mantan Ketua KPK Antasari Azhar masih dalam penggodokan tetapi kita harapkan yang ada di sana Dewan Pengawas KPK memiliki integritas kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di GIE Expo Kemayoran Jakarta pada Herabu tanggal 6 November 2019 Kepala negara pun meminta publik bersabar menunggu hasil penggodokan di tim internal tersebut nanti kalau sudah kita sampaikan kata Jokowi sebelumnya staf khusus presiden bidang komunikasi Fajrul Rahman mengatakan Dewas KPK akan diambil dari unsur hukum dan non-hukum Fajrul membuka peluang adanya pensiunan penegak hukum yang masuk menjadi Dewas KPK sangat dimungkinkan kalau pensiun boleh masuk ke dalam tentu yang tidak aktif kata Fajrul Rahman di kantor komplek istana presiden Jakarta selasa 5 November 2019 belusukan Jokowi dalam mencari anggota Dewan Pengawas KPK menarik perhatian publik rame-rame publik mendorong tokoh demi tokoh yang dinilai layak duduk di posisi tersebut salah satunya adalah Ahok rame di media sosial terutama di Twitter warganet sebagian mendukung Ahok yang dinilai memiliki ketegasan dan integritas merespon dorongan itu Ahok pun angkat bicara ia mengaku tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK lantaran sudah menjadi kader partai politik yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pengawas bebas dari parpol jadi pengawas mana bisa jadi jaksa akung baru bisa dari parpol kata Ahok saat dihubungi pada tanggal 6 November 2019 ia pun enggan berbicara banyak berihal dukungan publik untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK ia menyebut sedang fokus membangun bisnis komoditas jagung dan ayam Jokowi memilih anggota Dewan Pengawas KPK berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK Ahok jika merujuk pada syarat yang tercantum memang tidak bisa menjadi anggota Dewas KPK karena berstatus kader partai politik syarat lain yang harus dipenuhi menjadi calon anggota Dewan Pengawas KPK diantaranya tidak pernah dipidana berusia minimal 55 tahun berpendekan paling rendah S1 serta punya integritas moral dan keteladanan nah itu teman-teman sekarang sudah terjawab siapa-siapa yang berak menjadi anggota Dewan Pengawas KPK dan Ahok sudah mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menjadi anggota Dewan Pengawas KPK karena berstatus sebagai anggota partai politik yang saat ini Ahok menjadi kader dari partai PDI Perjuangan dan Ahok ini sudah mengatakan bahwa dirinya ingin fokus dan memang sekarang sedang fokus dalam bisnis yaitu tentang jagung dan tentang ayam ini bisnis yang saat ini dikelola oleh Basuki Cahaya Purnama selain itu teman-teman ada syarat lain untuk menjadi anggota Dewan Pengawas KPK diantaranya adalah tidak pernah dipidana kemudian usia minimal 55 tahun kemudian minimal lulusan S1 kemudian punya integritas dan tentunya punya kapasitas itu syarat-syarat lain yang bisa menjadi anggota Dewan Pengawas itu adalah berita yang kedua kemudian berita yang ketiga yang cukup menarik teman-teman bahwa ICW menolak seluruh konsep Dewan Pengawas KPK Presiden Jokowi mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK masih dalam penggodokan Indonesia Corruption Watch atau ICW mengatakan menolak seluruh konsep Dewan Pengawas ICW pada dasarnya menolak keseluruhan konsep dari Dewan Pengawas KPK ujar peneliti ICW Kurnia Ramadana saat dihubungi pada Rabu 6 November 2019 Kurnia mengatakan KPK masuk dalam lembaga negara independen dengan membangun sistem pengawasan menurut Kurnia pengawasan tersebut telah dilakukan KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan diawasi oleh BBK hingga DPR secara teoretik KPK masuk dalam rumpun lembaga negara independen yang tidak mengenal konsep lembaga Dewan Pengawas sebab yang terpenting dalam lembaga Dewan independen adalah membangun sistem pengawasan hal itu sudah dilakukan KPK dengan adanya deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat bahkan kedeputian tersebut pernah menjatuhkan sanksi etik pada dua pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Saud Situmorang kata Kurnia lagi pula dalam undang-undang KPK yang lama sudah ditegaskan bahwa KPK diawasi oleh beberapa lembaga misalnya BBK DPR dan Presiden lalu pengawasan apa lagi yang diinginkan oleh negara kata Kurnia Kurnia menilai kewenangan Dewan Pengawas terlalu berlebihan dia juga menuturkan dibentuknya Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi dari pemerintah terhadap KPK kewenangan Dewan Pengawas sangat berlebihan bagaimana mungkin tindakan pro justisia yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin dari Dewan Pengawas sementara di saat yang sama justru kewenangan pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut justru dicaput oleh pembentuk undang-undang kehadiran Dewan Pengawas dikhawatirkan sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap proses hukum yang berjalan di KPK sebab Dewan Pengawas dalam undang-undang KPK yang baru dipilih oleh Presiden Kurnia mengatakan keinginan Presiden dan DPR untuk membuat Dewan Pengawas menunjukkan ketidakpahaman dalam memperkuat KPK menurutnya pembentukan Dewan Pengawas bukan memperkuat namun memperlemah KPK keinginan dari Presiden dan DPR yang tetap bersikukuh membentuk kelembagaan tersebut semakin menunjukkan ketidakpahaman pembentuk undang-undang dalam konteks penguatan lembaga anti korupsi kata Kurnia jadi siapapun yang dipilih oleh Presiden untuk menjadi Dewan Pengawas tidak akan merubah keadaan karena sejatinya bertanggal 17 Oktober 2019 kemarin waktu berlakunya undang-undang KPK yang baru kelembagaan KPK sudah mati suri peleman demi peleman terhadap KPK semakin menunjukkan bahwa pemerintah dan DPR memang tidak menginginkan negeri ini terbebas dari korupsi kata Kurnia sebelumnya jurubicara Presiden Jokowi Fajrul Rahman mengatakan Dewas KPK akan diambil dari unsur hukum dan non-hukum Fajrul membuka peluang adanya pensiunan penegak hukum yang masuk menjadi Dewan Pengawas KPK sangat dimungkinkan kalau pensiunan boleh dong masuk di dalamnya tentu yang tidak aktifkan kata Fajrul Rahman isu ek ketua KPK Antasiri Ashar dan eks gubernur DKI Jakarta Basuki Jayapurnama Ahok menjadi calon Dewan Pengawas KPK juga sempat menyeruak di media sosial Jokowi mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK masih dalam penggodokan masih dalam penggodokan tapi kita harapkan yang ada di sana Dewan Pengawas KPK memiliki integritas kata Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan apakah nama Antasari Azhar dan Ahok masuk dalam budsa Dewan Pengawas KPK di JX Bo Kemayoran Jakarta pada Rabu 6 November 2019 Nah itulah teman-teman yang disampaikan oleh Kornia bahwa ICW melalui Kornia ini mengatakan menolak suhu konsep Dewan Pengawas KPK karena menurut Kornia bahwa Dewan Pengawas KPK ini tidak menguatkan KPK tapi justru memperlemah KPK karena peran-peran KPK saat ini akan dibatasi oleh Dewan Pengawas contohnya ketika KPK mau melakukan OTT ini harus minta izin dari Dewan Pengawas KPK mau melakukan penyadapan ini juga harus minta izin kepada Dewan Pengawas KPK mau melakukan penggeledahan ini juga harus minta izin kepada Dewan Pengawas nah inilah yang dianggap oleh Kornia selaku ICW ini menghambat memperlemah potensi gerak dari KPK itu sendiri nah bagaimana dengan pendapat teman-teman terkait Dewan Pengawas KPK yang akan dipentuk oleh Presiden Jokowi karena Dewan Pengawas KPK ditunjuk langsung dan ini bagian dari prerogatif dari Presiden Jokowi nah pertanyaannya sekarang adalah apakah Dewan Pengawas KPK ini diperlukan atau tidak di institusi lembaga KPK itu sendiri itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax